Sebagian warga Jalan Garuda 10A Kompleks Perumahan Citra Garden Residen Kota Palangkaraya sempat heboh karena satu keluarga di komplek tersebut tersengah tawon yang bersarang di Taman Bunga di sekitar rumah mereka. Tersengahnya warga yang ada berawal dari upaya mereka membersihkan rumput di halaman rumahnya. Namun ternyata di sekitar Taman Bunga terdapat sarang tawon kepala. Diduga karena sarangnya tersenggol membuat tawon yang ada menyerang mereka yang terdiri dari suami istri dan satu orang anaknya. Untungnya mereka cepat melarikan diri masuk ke dalam rumah. Akibat terkena sengatan tawon kepala tersebut, satu orang terkena sengatan sempat mengalami muntah dan sesak napas. Mengetahui adanya kejadian tawon menyerang warga, petugas pemadam kebakaran Kota Palangkaraya langsung mengambil tindakan untuk mengevakuasi sarang tawon yang ada. Biasanya untuk evakuasi sarang tawon dilakukan pada malam hari, tetapi karena tawon yang ada sudah menyengat warga dan untuk mengantisipasi agar tidak jatuh korban lagi, maka evakuasi dilakukan dengan cepat dengan menggunakan peralatan dan pakaian khusus. Pagi kan bersihkan halaman depan, rumput-rumput, terus potong-potong daun yang kering. Karena kan katanya orang-orang musim DPD kita bersihkan, habis disemprot insektisida dengan bapaknya. Terus bapaknya mungkin nggak sengaja nyenggol. Waktu bersih-bersihkan rumput itu nyenggol tiangnya itu, tahu-tahu kepala saya disengat. Anak saya melihat banyak tawon di atas kepala saya, dia usir sekalinya sarangnya di atas kepala dia. Nyengat anak saya, saya bilang tawon kami masuk rumah ditutup, tapi dikejar. Ada beberapa yang dikejar yang tadi dibaju nempel anak saya. Harusnya tawon ini yang direkomendasikan tidak dievakuasi pada siang hari, pagi, siang seperti ini. Tidak, tidak boleh. Karena sifatnya mengejar, mengejar dan menggigit. Nah itu yang berbahaya, tetapi dilakukan biasa oleh regu, dipimpin oleh danru, malam hari selepas maghrib. Jadi hari ini benar-benar spesial untuk kalian semuanya, untuk wartawan yang ingin meliput. Ya spesial hari ini, karena saya tidak mengizinkan. Tadi saya bilang, bah, danru kok berani? Ibu kabit kok berani? Kalau ada apa-apa, bagaimana? Pada saat bersamaan, ada juga kejadian tawon menyerang warga yakni di Jalan Poncowati, Palangkaraya. Sementara itu, sarang tawon yang berhasil dievakuasi akan kembali dilepaskan ke habitatnya yang jauh dari pemukiman warga. Sahrul Mubarok dan Ririn Binti, melaporkan dari Palangkaraya.